DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda membentukkan tim penyusunan rancangan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Rapat paripurna tersebut pemisah merupakan rapat paripurna pertama bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Bipinan sepertara DPRD Provinsi Jawa Barat H.J. Teten Abdul Latif mengatakan, tim penyusun tatib berjumlah 21 orang yang terdiri dari perwakilan partai politik DPRD Jawa Barat. Dan hasil dari tim penyusun tatib selanjutnya akan menjadi acuan bagi panitia khusus atau pansus yang akan terbentuk setelah ketua definitif ditentukan. DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan tim penyusun rancangan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Rapat paripurna tersebut merupakan rapat paripurna pertama bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Bipinan sementara DPRD Provinsi Jawa Barat K.I. H.J. Teteb Abdul Latif mengatakan, tim penyusun tatib berjumlah 21 orang yang terdiri dari perwakilan partai politik DPRD Jawa Barat. Dan hasil dari tim penyusun tatib selanjutnya akan menjadi acuan bagi panitia khusus atau pansus yang akan terbentuk setelah ketua definitif ditentukan. Rancangan ini dibuat untuk nanti menjadi bahan bagi pansus tata tertib untuk membuat tata tertib DPRD secara keseluruhan. Jadi ini hanya timnya saja, kemudian nanti hasil tim ini akan menjadi bahan untuk dibahas oleh pansus tata tertib yang nanti akan dibuat setelah pimpinan definitif terbentuk. Jadi kita akan percepat. Ketua tim penyusun rancangan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan, dalam pembahasan tata tertib DPRD, nantinya tim penyusun tatib menginginkan agar kehadiran anggota DPRD Jawa Barat bisa dioptimalkan. Seperti kehadiran anggota DPRD yang sering terbagi di pansus dan AKD atau alat kelengkapan Dewan. Dia menekankan hal tersebut akan menjadi catatan dalam tata tertib untuk lebih diperketat kehadiran anggota DPRD di pansus karena masa kerjanya yang terbatas sehingga harus diprioritaskan. Selama ini masih ada yang terbagi dengan kehadiran masih di AKD, nah ke depannya itu dengan salah satu item yang akan diangkat di tatib ini, itu akan kita perketat, akan lebih menghususkan karena pansus dengan masa kerja yang sangat terbatas ini harus diperhatikan, harus diprioritaskan. Terima kasih telah menonton!